Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe, dan share. Sanusi personality extreme wakiat Johor sederhana kata Nur Jazlan. Ketua Amno pula berkata retorik agama dan kaum di bawah PN ditolak wakiat Johor yang lebih bersederhana. Petaling Jaya Nur Jazlan Mohamed mengembarkan sanusino berpersonality extreme yang tidak akan mempengaruhi rakyat Johor termasuk pengundi pada PRK Parlimen Pulai. Alimajis Kerja Tertinggi MKT Amno berkata, masyarakat Melayu Johor khususnya lebih bersederhana apabila belum membicarakan soal agama dan kaum. Justru beliau yakin retorik agama dan kaum di bawah Perikatan Nasional PN tidak akan mempengaruhi rakyat negeri itu untuk mengundi pembangkang dalam PRK. Jangan keliru negeri-negeri utara dan tepantai timur dengan negeri selatan Malaysia. Di Johor, orang seperti Sanusi tidak laku kerana orang Johor menerima pendidikan agama Melayu sekolah yang kewajuan jadi bukan extremis. Melayu di Johor juga sangat objektif apabila mengundi dan tidak akan mudah terpengaruh, dengan oleh isu agama dan kaum dimainkan PN. Mereka lebih bersederhana, katanya menurut Kosmo pada sidang media pengenalan calon PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Renggam Johor Bahru. Menurut Janselan yang juga ketua UMNO Pulai, turut menyangka dakwaan pengurusi PN Hidin Yassin bahwa gabungan itu akan mendapat menarik sokongan 90% pengundi Melayu di PRK Parlimen Pulai. Katanya PAS khususnya tidak pernah ada kekuatan peringkat akar undi di selatan Johor. Di utara Johor mungkin ada sedikit disebabkan pengaruh Muhyiddin dan juga di kawasan Mersing, tetapi tidak untuk Pulai katanya. Nur Janselan yang yakin Pulai akan kekal dimenangi calon kerajaan perpaduan mengambil kira-kira 33.000 undi diterimanya di kawasan itu ketika bertanding sebagai calon barisan nasional pada PRU 15. Ahli UMNO Pulai adalah seramai 18.000 orang, menangkanlah saya sendiri dapat 33.000 undi dalam pilihan rakyat umum ke-15 lalu. Saya akan pastikan ahli dan penyokong UMNO memberikan undi kepada calon kerajaan perpaduan katanya. Bagaimanapun beliau meramalkan mungkin ada perpilihan undi daripada BN ke PN, namun ia tidak akan membolehkan calon pembangkang menang kerusi itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!